Ustaz, apakah hadith yang menghalalkan khomr dan lain-lain sahih? Soalnya ada salah satu Ustaz yang mengatakan cacat hadithnya. Akhidmatullahi wa rahminah wa rahimahumullah Hadith yang dimaksud mungkin hadith yang tadi saya singgung. Kata Nabi SAW Mereka akan menghalalkan perzinahan sutera untuk laki-laki, khomr, segala sesuatu yang memabukan, dan ma'azif, alat-alat musik. Kemudian dia mengatakan, karena ada salah satu Ustaz yang mengatakan cacat hadithnya. Antum kalau pelajari hadith ini dengan benar, berarti harus kembali kepada ulama ahli hadith atau ahli fikih. Ahli apa kira-kira? Ahli hadith. Sepakat ya. Ahli hadith atau ahli fikih? Rujukannya ahli hadith. Ahli hadith atau ahli akidat? Ahli hadith. Ahli hadith. Ini tentang hadith ya ma'am? Antum kembali ke ulama ahli hadith. Antum pelajari. Dan nanti Antum akan menemukan kesimpulan. Ulama ahli hadith. Jumhur atau mayoritas mereka mensahikan hadith tentang tidak halalnya alat-alat musik dan seterusnya. Dan Antum akan menemui ada satu ulama yang mengatakan hadithnya cacat, hadithnya lemah. Namun ternyata beliau bukan ahli hadith. Ini garis atas sih. Yang mengatakan cacatnya atau lemahnya hadith tentang hal tadi. Itu bukan ahli hadith. Tetapi ulama ahli fikih. Itu alimam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Ini ahli hadith sepakat. Hadith ini sohih. Ahli hadith ya ma'am. Faham mustola hadith. Faham tentang ruwad hadith. Orang-orang atau para perawi hadith. Sedangkan ini satu ulama saja. Dan bukan ahli hadith. Dan dia mengatakan hadithnya lemah. Kira-kira mana yang menang jama'ah? Jumhur ahli hadith. Barakallah fikum. Nah sekarang perbandingannya gini. Ada ustad-ustad. Mayoritas ustad. Mayoritas ustad. Yang sohih nih ustadnya fiqah. Ustadnya bisa dipegang nih. Ilmunya. Mengatakan hadith tentang alat musik itu sohih. Tidak halal nih alat musik itu sohih. Ada satu ustad mengatakan hadith tentang tidak halal alat musik itu lemah. Atau cacat. Atau do'if. Kira-kira banyak sama satu menang mana jama'ah? Ya gitu aja lah dulu ya. Kalau antum masih kurang. Ayo pelajari ilmu mustola hadith. Barakallah fikum. Dan belajar mustola hadith. Tidak cukup satu jam dua jam. Tidak cukup sebulan dua bulan. Perlu bertahun-tahun. Bertahap jama'ah. Semoga Allah SWT memahamkan kita terhadap ilmu agamanya yang benar. Dan menundukkan hati kita. Agar kita selalu patuh. Dengan firman Allah dan sabda Rasulnya yang sohih. Allahumma amin.